Ilmu kita bisa, dengan ilmu kita bahagia, dengan ilmu kita bijaksana Dan dengan ilmu yang bermanfaat Allah dan Rasul mencintai kita InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwat mursalin Waala alihi wa sahbihi azmain amma bakmi Yang terhormat Bapak, Ibu, Dewan, Juri Yang arif dan bijaksana Teman-teman semuanya Yang saya banggakan Uji syukur kadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat kepada kita semua Sehingga berkat nikmat Allah Kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini Dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Marilah kita limpah curahkan Kepada junjungan nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Belia Allah suri tauladan Yang patut kita teladani Dari perkataan maupun perbuatannya Hadirin rohimahumullah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Pidato yang berjudul Belajar sepanjang masa Ilmu merupakan harta yang paling berharga Serta tidak berat dibawa kemanapun kita pergi Karena ilmu kunci dalam beramal Imam Syafi'i telah memberi nasihat kepada kita Bahwasannya Man arodad dunia fa'alayhi biilmi Wa man arodal akhirah fa'alayhi biilmi Wa man arodahuma fa'alayhi biilmi Yang artinya Barang siapa yang menginginkan dunia Maka dengan ilmu Barang siapa yang menginginkan akhirat Maka dengan ilmu Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat Maka dengan ilmu Dari nasihat tersebut Jelas sekali bahwa Menuntut ilmu itu Sangat penting bagi kehidupan manusia Karena ilmu Mampu menyelamatkan manusia Di dunia dan di akhirat Inilah salah satu alasan Mengapa menuntut ilmu itu Diwajibkan bagi seluruh muslim dan muslimah Ilmu juga sebagai perantara Untuk bertakwa Dengan takwa inilah Manusia menerima Perhidupan terhormat di sisi Allah Sebagaimana Firman Allah Yang tersusun Dan terbigai rapi Dalam Al-Quran Surat Al-Mujaddalah Ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Niscaya Allah Akan meninggikan Derajat orang-orang yang beriman Di antaranya kamu Dan orang-orang yang diberi Perhidupan Beberapa derajat Hadirin Rahimah Sesungguhnya Sesungguhnya Menuntut ilmu itu Tidak mengenal waktu Dan tidak mengenal usia Tua Muda Anak-anak Ibu Kakek Nenek Bapak-bapak Dan segala macam usia Masih tetap harus Menuntut ilmu Atau belajar Dalam penggalan hadis Yang kita kenal Bahwasanya Ya rufailahulladina amanu Min Utlubul ilma Utlubul ilma Minal mahdi ilal lakti Yang artinya Tuntutlah ilmu Sejak dari Guayan Hingga Yang lahat Dari hadis tersebut Menyampaikan Satu pesan Dalam kehidupan Yakni Belajar sepanjang masa Artinya Belajar seumur hidup Belajar seumur Kita hidup Di dunia Dan Sampai kita Dan sampai kita Menghadap Menghadap kepada Sangha Memberi hidup Dan belajar itu Dimulai Sejak dalam Kandungan Hingga Ajal Menemui kita Hadirin Rahimah Mullah Maka Dari itu Merilah Kita bersungguh-sungguh Dalam Menuntut ilmu Karena Ukuran Hidup manusia itu Bukan Hanya Dari takdir Allah saja Melainkan Bagaimana Manusia itu Bagaimana Manusia itu Mau belajar Berusaha Kemudian Bertawakal Dengan ilmu Kita bisa Dengan ilmu Kita bahagia Dengan ilmu Kita bijaksana Dan dengan ilmu Yang bermanfaat Allah Dan Rasul Mencintai kita Insyaallah Insyaallah Hadirin Rahimah Allah Itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Saya akhiri Wabillahi Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka stirring Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Wabarakatuh League jin Wabarakatuh